Intro Shalom Bapak Ibu Surah sekalian Berapa banyak diantara kita yang sungguh bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul sekali lagi di dalam sesi virtual pada hari ini Saya percaya semua kita sungguh bersyukur Amin Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran afirman Tuhan Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Kita mau menyembah Tuhan Kita mau katakan sungguh-sungguh Bahwa engkau adalah satu-satunya Tuhan Satu-satunya Allah yang layak untuk menerima puji, hormat, kemuliaan, sembah kami Dengan hati kita Mari masuk lebih dalam lagi ke dalam persekutuan dengannya All heaven declares The glory of the risen Lord Who can compare With the beauty of the Lord Forever He will be The glory of the risen Lord The glory of the risen Lord Terima kasih telah menonton 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 Jiwaku Ya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Terima kasih telah menonton 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 kepada Tuhan dengan semua keberadaan saya, dengan semua kelemahan kita, apakah kita memang bisa berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke sesi ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, terima kasih kami boleh kembali bertemu dengan engkau duduk dekat kakimu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firmanmu. Mari Tuhan engkau yang sungguh-sungguh memberikan pewahyuan yang daripadamu sendiri. Engkau yang meneduhkan hati kami, engkau yang meriveal kebenaran-kebenaran yang ingin engkau sampaikan kepada kami. Karena tanpa itu tidak ada satu pun dari kami yang bisa memahami kebenaran yang daripadamu. Kami menyerahkan pikiran, kami menyerahkan hati kami, kami juga menyerahkan jam persekutuan kami ini ke dalam tanganmu, supaya engkau yang berdaulat di dalam pikiran dan hati kami, dan juga engkau yang berdaulat di tempat ini. Biar kebenaran yang daripadamu boleh kami terima dan boleh memerdekakan kami. Sungguh-sungguh kami ingin Tuhan mengetahuinya dan kami mau hidup menurut kehendakmu. Di dalam namamu yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Mari semua katakan amin. Demi nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, amin. Pasal 6 ayat 5 sampai dengan 10 ini semuanya adalah masih kata-kata dari The Bright Groom King, dari mempelai laki-laki raja. Saya akan mulai saja. Turn your eyes from me. Nah ini yang saya ambil sebagai judul dari khutbah malam hari ini. Tapi nanti kita akan tahu apa maksudnya. Turn your eyes from me. I can't take it anymore. I can't resist the passion of these eyes that I adore. Overpowered by a cleanse, my ravish heart undone. Held captive by your love, I am truly overcome. For your undying devotion to me is the most yielded sacrifice. Apa ini? Palingkan matamu dariku, aku tak tahan lagi. Ini yang ngomong Tuhan, yang ngomong Raja. Tak dapat ku tolak gairah cinta dari mata pujaanku. Dikalahkan oleh pandangan sekilas hatiku yang bergairah terbuka. Aku sungguh tak berdaya ditawan oleh cintamu. Karena cintamu yang abadi kepadaku adalah korban yang paling berserah. Bagaimana bisa Yesus melihat mempelai perempuannya ini dengan cinta dan kesetiaan yang sedemikian besar yang ada di dalam hati sulamit, di dalam hati mempelai perempuan ini tidak bisa tidak itu terlihat oleh Tuhan Yesus. Saat Yesus melihat sulamit dengan cinta dan kesetiaannya yang luar biasa ini, walaupun sekali lagi pasti tidak sempurna. Itu membuat Yesus ini, membuat Raja ini tak berdaya katanya. Yesus tidak bisa nolak cinta yang sebesar itu. Sampai-sampai dalam puisi cinta Kidung Agung ini digambarkan dengan dia berkata, Turn your eyes from me. Jangan tatap aku terus dengan tatapan atau dengan pandanganmu yang penuh gelora cinta yang tulus itu. Aku tidak tahan. Nah kata tak berdaya, waktu saya tahu ini saya kaget. Kata tak berdaya dalam bahasa Ibrani itu apa Bapak Ibu Saudara? Anda ingin tahu kata tak berdaya. Kan ini tadi kan ada tak berdaya, di dalam teks aslinya itu dalam bahasa Ibraninya tak berdaya itu adalah Rahab. Nah pastinya kita masih ingatkan siapa Rahab itu. Betul, dia adalah pelacur yang diam di tembok Yeriko. Tidak ada orang yang menyangka bahwa seorang pelacur akan masuk ke dalam silsilah dari Yesus Kristus. Nah seperti juga Anda dan saya, siapa yang menyangka kita yang penuh dosa ini dipilihnya menjadi mempelai wanitanya. Ya bukan. Mengalahkan banyak hal di dunia ini mungkin banyak orang memandang sebagai suatu prestasi. Ya kan? Tetapi kalau sampai Anda dan saya bisa mengalahkan hati Allah dan sampai dia memilih Anda dan saya sebagai mempelainya. Pernah enggak Anda heran dengan hal ini? Ya kan? Ada laku yang berkata, Who am I that the king would lead and die for? Who am I that he would pray not my will die Lord? The answer I may never know. Why he ever love me so? Tidak ada yang tahu kenapa dia sedemikian bisa cinta kepada Anda dan saya yang kayak begini ini gitu. Ya? Nah dan saat kita menyadari hal ini dan muncul rasa syukur dan terima kasih gitu ya. Yang luar biasa dari hati kita. Pasti juga biasanya gitu harusnya gitu diikuti dengan munculnya kerinduan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk mencintainya. Dan untuk setia kepadanya. Yang itu begitu bergelora gitu. Di dalam hati orang yang sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Menyadari kok saya yang kayak begini ini bisa dicintai oleh anak raja di atas segala raja. Ya kan? Atau raja di atas segala raja itu sendiri. Dan saat mata kita itu memancarkan cinta yang bergelora macam itu. Tuhan Yesus tak tahan lagi untuk menolak Anda dan saya. Ya? Luar biasa ya. Amin. Siapa rindu punya cinta yang seperti itu kepada Tuhan Yesus. Yang sampai membuat Yesus itu berkata. Waduh aku enggak tahan lagi. Lihat matamu yang penuh gelora cinta itu. Saya ingin sekali. Nah. Perempuan sulam itu telah istilah saya telah ditampi. Telah ditampi seperti gandum. Apa artinya ditampi? Dia sudah diuji berulang-ulang. Dan selama ini dia bahkan tidak tahu. Enggak nyadar gitu mungkin lebih tepatnya. Bahwa pengabdiannya yang sangat, pengabdiannya itu sangat indah gitu. Bagi sang raja. Ya? Jadi sang raja memakai bahasa yang puitis. Meminta supaya sulamit itu turn your eyes gitu. Ya kan? Jangan pandangin aku terus. Aku enggak kuat. Ini bahasa yang puitis ya. Karena menunjukkan orang yang punya gelora cinta itu istilahnya seperti Tuhan mengatakan tentang Daud kan. His heart beats to my heart gitu. Jadi detak jantungnya itu ngarahnya itu ke Tuhan terus gitu. Nah ini sulamit ini tatapan matanya itu enggak pernah bergeser gitu. Ini tapi ini bukan berkata bahwa turn your eyes from me itu bukan berarti permintaan dengan kemarahan ya. Anda bisa paham ya. Ini permintaan yang puitis gitu. Dari seseorang yang sebetulnya jatuh cinta dan bahagia. Tapi saking enggak tahannya dia bilang, aduh jangan pandangin aku terus deh gitu ya. Nah saya harap Anda semua bisa menangkapnya. Oke. Ada hal yang kita sebagai gereja atau mempelai wanitanya ini. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Agar Iblis tidak bisa menipu kita. Apa itu? Begini. Sebagai mempelai perempuan, mempelai wanita, gerejanya Anda dan saya itu masih belum sempurna. Pastinya. Itu benar. Mempelai wanita belum keluar dari Padanggurun ini di pasal 6 ini mempelai wanita belum keluar dari Padanggurun dengan bersandar pada kekasihnya. Belum gitu ya. Namun kita harus tahu. Kita harus tahu bahwa kita ini tetap dengan belum sempurna itu, kita ini tetap bisa memikat hati Allah. Bukan berarti nanti menunggu kalau kita itu sudah sempurna baru Tuhan itu terpikat sama kita. Tuhan berkenan, Tuhan sayang. Enggak. Nah inilah satu pewahyuan besar yang kita bisa pelajari atau yang kita dapatkan dari Kidung Agung atau Song of Song itu. Yaitu apa? Bahwa orang-orang percaya gerejanya yang masih lemah dan belum sempurna telah dapat mempesona hati Tuhan saat mereka datang kepadanya dengan hati yang menyembah dan dengan kasih yang sejati atau kasih yang tulus. Siapa paham katakan amin. Tulis amin di live chat Anda masing-masing. Nah ini sangat penting untuk kita pahami karena iblis itu paling suka dengan tipuannya yang berkata begini. Selama kamu belum sempurna untuk bisa menaati kehendaknya, dia tidak akan pernah mencintai kamu. Ini bohong besar. Ya bohong. Yesus itu menciptakan seluruh alam semesta. Bintang-bintang, galaksi, bimah sakti, tata surya, langit, gunung-gunung. Tapi tidak satu pun dari keindahan ciptaannya ini yang dapat mempesonanya seperti Anda dan saya mempesona dia. Tadi ada kalimat, for your undying devotion to me is the most yielded sacrifice. Karena cintamu yang abadi kepadaku adalah korban yang paling berserah. Apa maknanya? Kalau saya boleh pakai bahasa saya seperti ini. Pengabdianmu yang luar biasa dan tidak ada henti-hentinya artinya setia ya bagiku adalah pengorbanan yang paling luar biasa. Ya kalau saya pakai bahasa saya. Mengapa begitu? Kasih Anda yang tidak berubah dan kesetiaan Anda kepadanya yang tetap tak terpengaruh saat Anda harus menghadapi banyak hal yang sulit yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Ternyata itu sangat berarti bagi Tuhan Yesus. Yesus memandang semua itu ya pengabdian Anda, pengorbanan Anda gitu. Anda tidak menyerah di saat Anda harus menghadapi situasi dan kondisi yang tidak enak di dalam hidup Anda. Itu adalah seperti korban persembahan yang menyukakan hatinya dan mempesona dia. Nah apa yang bisa Anda dan saya pelajari dari hal ini dengan mengetahui ini bahwa pengabdian kita, kesetiaan kita, tidak menyerahnya kita saat kita harus menghadapi sesuatu yang tidak enak di dalam hidup ini. Itu ternyata seperti persembahan yang harum baunya, yang menyukakan dan mempesona hatinya. Nah apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Begini Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Anda sedang ada di dalam situasi dan kondisi yang untuk banyak orang itu menyebutnya tidak enak. Ya apalagi di situasi yang pandemi yang masih berjalan seperti ini, banyak orang berkata, Bu kapan ya selesainya saya ini ada di dalam situasi yang tidak enak. Atau orang yang tidak usah pandemi tetapi sedang memang sedang mengalami mungkin hubungan dengan pasangan yang membuat dia sedih, dengan anak, dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Pekerjaan, kesehatannya ya kan macam-macam tidak enak itu kan banyak nuansanya ya entah karena satu dan lain-lain. Tetapi Anda tetap setia saat teduh. Anda tetap praise and worship God. Walaupun sering harus dengan air mata yang mengalir bukan hanya menetes tapi sampai mengalir deras di pipi Anda. Tetapi Anda juga tetap memberikan persembahan terbaik Anda. Anda tetap setia mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan dari harta Anda. Walaupun dengan susah payah seperti itu gitu ya. Anda bahkan tetap selalu tergerak untuk menolong orang lain di situasi yang tidak mudah. Anda juga selalu menolak untuk menyerah, menolak untuk kepahitan, menolak untuk kecewa pada Tuhan. Anda tetap mendeklarasikan firman Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan Allah itu setia pada apa yang dia sudah janjikan, yang dia sudah firmankan. Saya mau berkata, ini justru adalah kesempatan emas sebetulnya yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada Anda untuk Anda bisa memikat hati Tuhan. Dan itulah sebabnya kita semua ini gerejanya yang mau seperti itu kita disebut more than conqueror, lebih dari pemenang. Amin? Ya? Nah kita masuk ke ayat 6 dan 7. The shining of your spirit show how you haven't have taken my truth to become balanced and complete. Your beautiful, blessing cheeks reveal how real your passion is for me, even hidden behind your field of humility. Cahaya rohmu yang bersinar menunjukkan bagaimana engkau telah menerima kebenaranku supaya menjadi seimbang dan utuh. Orang yang sudah bisa menerima kebenaran dari Tuhan untuk bisa menjadi seimbang di dalam hidup ini dan utuh. Pipimu yang merah tersipu tampak indah menunjukkan kesungguhan gairah cintamu kepadaku bahkan sekalipun tersembunyi dibalik cadar kerendahan hatimu. Mempelai perempuan itu telah berubah. Berubah bagaimana? Berubah dari perempuan yang tidak dewasa, yang tidak tahu tentang apa yang telah dipersiapkan raja untuk dia, menjadi mempelai perempuan yang kuat dan mengabdi dan setia. Di terjemahan the passion memang digunakan kata pipi untuk menyingkapkan kasihnya yang tidak berubah dan pengabdiannya kepada Tuhan yang tak tergoyakan. Saya pernah bahas di bab-bab sebelumnya. Tetapi di terjemahan lain itu digunakan bukan pipi tetapi gigi. Yang diambil dari kata Ibrani yang artinya putih, yang artinya itu bersinar. Dengan gigi kita mengunyah kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan menjadi dewasa dan itu bersinar di hadapan Tuhan. Setiap sifat perempuan sulam berbicara tentang pertumbuhannya di dalam Tuhan. Mendengar perkataannya, menatap dia dan menghabiskan waktu di dalam hadiratnya adalah rahasia kedewasaannya. Kedewasaan sulamit ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara ini juga adalah rahasia. Kalau Anda dan saya sungguh ingin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Banyak juga orang bertanya kepada saya, Bu bagaimana saya bisa dewasa di dalam Tuhan? Nah malam hari ini saya menjawabnya sekaligus karena kita memang di Kidung Agung ini ada dikatakan ini. Yang pertama adalah kita lihat dari sulamit itu. Yang pertama jadi rahasia kalau Anda dan saya mau dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama mendengarkan perkataannya. Lewat apa mendengarkan perkataannya itu? Lewat sate, saat teduh, quiet. Kita di IOTK sering menyebut sate, mungkin bagi orang lain kok sate gitu ya. Maksudnya singkatan dari saat teduh ya. Lewat saat teduh, quiet time itu ya. Bukan sekedar dengar yang selewat, tetapi benar-benar mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Nah maksud saya bukan selewat itu seperti ini. Banyak orang bertanya begini, Bu bagaimana quiet time itu, bagaimana saat teduh itu yang seharusnya? Saya bingung juga ditanya bagaimana, atau yang bertanyaannya begini. Apakah saat teduh itu dalam kehidupan seorang percaya itu harus? Mungkin saya menjawab begini. Dari harus awalnya menjadi butuh. Saya mau ulang. Dari harus pada awalnya menjadi butuh, perlu. Saya mau kasih ilustrasi begini. Semua dari kita, dulu waktu kecil, kita itu tidak otomatis tahu gosok gigi begitu. Atau bahkan dengankan gosok gigi makan. Semuanya itu kan diharuskan dulu kan, didisiplin oleh orang tua kita. Seperti sekarang juga kita yang sudah menjadi orang tua, mendisiplin anak-anak kita yang masih kecil. Dari awalnya kan, ayo bangun pagi, gosok gigi. Lalu makan pagi, ya kan nanti malam juga harus gosok gigi lagi. Awalnya kan anak-anak kecil ini kan enggak tahu bahwa itu perlu, itu butuh kan enggak. Harus didisiplin. Ada yang mungkin enggak mau, ada yang mungkin nangis seperti itu, yang suruh makan enggak mau. Tetapi karena itu terus-menerus diharuskan, 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 akhirnya apa yang terjadi? Ketika sudah sebesar Anda dan saya, ya enggak ada orang yang mengharuskan Anda gosok gigi sih ya. Tetapi Anda sudah merasa bahwa gosok gigi itu apa? Kebutuhan. Nah, demikian juga dengan saat teduh. Pertamanya mungkin harus gitu. Ya mungkin ada ibu Rohani yang membimbing, bapak Rohani yang membimbing, atau kakak Rohani yang mengatakan, ayo kamu harus saat teduh. Nah tapi persoalannya kalau buat saya, kalau ditanya apakah semua believers, orang percaya itu harus saat teduh? Saya akan kembalikan pertanyaan itu kepada yang nanya. Saya akan bilang begini, lah Anda tuh merasa perlu enggak, butuh enggak, mendengar guidance-nya Tuhan dulu di awal hari gitu. Ataukah Anda merasa bahwa Anda sudah tahu semuanya dan ya aman-aman saja kok, enggak apa-apa. Saya enggak saat teduh juga enggak disambar geletik, ya memang enggak sih. Saya enggak saat teduh bukan tiba-tiba keluar kecelakaan kan ya tidak gitu. Tetapi ada orang juga yang bertanya, apakah saat teduh harus pagi hari atau boleh siang atau boleh malam hari? Enggak ada sih, di Alkitab kita kan tidak ada waktunya, yang ini jamnya kalau kelewat sudah enggak boleh gitu. Enggak sih, enggak ada. Hanya saja, hanya saja. Kita itu kan berkata bahwa kita ingin namanya Christian, itu Christ-like seperti Yesus. Nah apa yang Yesus telah diankan, dikatakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus itu keluar untuk berbicara dengan Bapaknya di surga. Kalau dia yang putra Allah saja, yang anak Allah, yang Tuhan merasa perlu untuk mendengarkan Bapaknya. Apakah Anda dan saya tidak merasa perlu untuk mendengarkan Bapak kita? Mungkin itu gitu, saya saat teduh di pagi hari karena saya ingin mengawali hari itu dengan mendapat guidance dulu, mendengar dulu. Dan saya berasa saya butuh itu, karena saya bukan orang yang sempurna, karena saya bukan orang yang maha tahu. Saya bukan orang yang bisa memastikan bahwa saya bisa mengendal semuanya, saya tahu semuanya sampai akhir-akhir malam nanti. Itu sebabnya saya merasa saya butuh. Nah jadi mendengarkan perkataannya itu sebetulnya dari harus berubah menjadi butuh. Kalau Anda mau menjadi dewasa harus sampai dari harus itu menjadi butuh. Tapi yang kedua di sini dikatakan menatap dia. Apa artinya menatap dia? Menatap dia itu begini, memindahkan fokus kita sebetulnya. Dari persoalan kita, dari problem kita kepada Yesus kita. Ada quote yang berkata, yang menjadi persoalan bukan seberapa besar masalamu, tetapi seberapa besar Tuhan. Ketika Anda mengenal Tuhan Anda itu sebesar apa, masalah Anda menjadi tidak sebanding. Tetapi saat Anda tidak sungguh mengenal seberapa besar Tuhan Anda, problem Anda akan terasa gede banget. Karena Anda tidak memahami seberapa besar Tuhan Anda. Iya kan gitu, jadi menatap dia atau memandang dia bukan terus menatap, kita punya salib di rumah kita tatap, terus enggak begitu juga. Tetapi menatap dia itu dalam artian memindahkan fokus. Semua dari kita mengalami persoalan di dalam hidup ini. Tapi kenapa ada orang yang bisa tough gitu dikatakan ya ada orang yang menyerah. Ya menurut saya kuncinya adalah apa yang kita tatap. Kalau Anda tatap terus fokusnya adalah pada persoalan Anda akan cepat sekali dibuat menyerah. Mari pindahkan fokus kita dari persoalan kepada Tuhan kita, dari persoalan kita kepada Tuhan kita. Untuk Anda belajar menjadi mempelainya yang dewasa. Yang ketiga, menghabiskan waktu dalam hadiratnya. Nah untuk menjelaskan ini saya ingin mengingatkan Anda semuanya satu kisah. Ini bukan perumpamaan, ini kisah yang real, yang pernah dialami Yesus dengan tiga bersaudara. Tetapi di dalam cerita ini dua bersaudara yaitu Maria dan Marta. Scene-nya adalah ketika Marta sibuk-sibuk, dia mulai jengkel melihat saudaranya. Ini kok enggak membantu dan dia meminta Yesus untuk memberitahu Maria. Tetapi Yesus ternyata malah memberitahu Marta. Kita lihat ya Lukas 10.4.1.42 Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta-marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pertanyaannya apa sih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya itu? Jawabannya ternyata ada di ayat sebelumnya, di ayat 39b. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia seperti itu. Apakah artinya terus mendengarkan perkataannya itu kita tidak perlu melakukan aktivitas yang lain? Selain duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya, jadi enggak kerja, enggak kuliah, enggak ngapa-ngapain. Cuma duduk dekat kaki Yesus. Apakah begitu? Mari kita lihat di terjemahan Amplified-nya, di Amplified Bible dikatakan begini. She had a sister named Mary, who seated herself at the Lord's feet and was continually listening to his teaching. Menurut saya inilah kuncinya, continually listening. Continually listening artinya apa? Sesibuk apapun kita. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya itu mau untuk continually listening his teaching, to his teaching atau kita hanya mendengarkan dia saat seperti Jumat ini? Anda duduk dan dengerin saya khotbah. Kalau waktu masih bisa ke gereja, waktu itu yang bukan online. Apakah Anda continually listening, hanya listening to his teaching di gereja? Listening his teaching saat Anda dengerin khotbah seperti ini? Ataukah Anda continually to his teaching? Ya kan, listening to his teaching. Juga, waktu Anda harus mengambil keputusan di kantor. Waktu Anda harus memilih sesuatu. Bahkan, waktu Anda mau membeli sesuatu. Apakah yang menjadi pertimbangan hanya sekedar apakah Anda punya cukup uang untuk membelinya atau tidak? Apakah Anda juga continually listening to his teaching? Apakah Anda membeli sesuatu yang itu Tuhan sebetulnya tidak suka tapi Anda punya duitnya dan keputusan di tangan Anda? Anda memutuskan sesuatu hanya karena Anda punya power, Anda powerful atau powerless? Ataukah Anda continually listening to his teaching? Itu sebetulnya maksud dari menghabiskan waktu di dalam hadiratnya. Saya percaya kalau Anda dan saya selalu tidak melupakan quiet time, waktu teduh Anda, saat di mana Anda hanya berdua dengan Tuhan. Sungguh-sungguh Anda memberikan waktu Anda itu untuk ngobrol heart to heart. Lalu Anda memindahkan fokus kita selalu dari persoalan kepada Tuhan Yesus kita. Dan yang ketiga adalah continually listening to his teaching. Sesibuk apapun kita, dimanapun kita, saya percaya kita akan menjadi dewasa di dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kalau itu terjadi ya kita akan mempesona hati Tuhan Yesus. Jadi saya mau ulangin, bukan ketika Anda sudah menjadi sempurna, tetapi ketika Anda mau melalui proses-proses pendewasaan ini. Saya tadi dari tadi kan saya tidak pernah berbicara hasil kan, saya berbicara tentang prosesnya. Anda mau terus saat teduh, di tengah semua kondisi yang mungkin tidak enak ini. Di tengah apa yang sedang Anda harus hadapi, Anda mau belajar untuk memindahkan fokus dari persoalan kita kepada Tuhan kita. Dan Anda mau continually listening to his teaching, to his voice. Dimanapun dan apapun yang Anda sedang kerjakan. Proses itulah kalau Anda mau terus mengikuti itu, proses menjadi dewasa itulah. Yang akhirnya mempesona hati Tuhan kalau Anda dan saya mau mengikuti proses itu. Ya lanjutnya saya akan masuk ke ayat 8 dan 9. I could have chosen any from among the vast multitude of royal ones who follow me. But one is my beloved dove, unrivaled in beauty, without equal, beyond compare, the perfect one, the favorite one. Others see your beauty and sing of your joy. Brides and queens chant your praise. How blessed is she. Dapat saja kupilih, ini yang ngomong bridegroom kingnya. Dapat saja kupilih dari antara sedemikian banyak perempuan bangsawan yang mengikutiku. Tetapi hanya satu merpatiku tercinta. Tiada tertandingi kecantikanmu, tiada banding, tiada yang menyamai. Dia yang sempurna, satu-satunya bagiku. Orang-orang lain melihat kecantikanmu dan menyanyikan tentang sukacitamu. Pengantin-pengantin perempuan dan ratu-ratu menyanyi memuji-mujimu. Betapa berbahagianya dia. Mempelai perempuan itu sangat dihormati di antara banyak orang istilah saya di dalam istana Yesus. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yesus itu memproklamasikan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mempelai perempuannya yang bergairah ini. Dalam kitab Esther ada banyak selir cerita ya di kerajaan Raja Asiwiros banyak selir. Tetapi permaisuri Esther dibedakan dari yang lain. Dan hanya ratu Esther yang mendapat tongkat perkenanan raja. Sama keintiman dan otoritas penuh di hadapan raja hanya disimpan hanya untuk satu orang. Perempuan sulam atau sulamin. Karena mata raja Yesus adalah mata yang maha melihat dan dia begitu terpesona dengan mata merpati dari perempuan sulam. Apa itu mata merpati jangan pernah lupa? Mata yang hanya punya satu fokus. Yang berfokus pada satu saja. Siapa itu? Sang Raja. Tidak ada tertandingi kecantikanmu, tidak ada banding, tidak ada yang menyamai, dia yang sempurna, satu-satunya bagiku. Bisakah Anda membayangkan Tuhan Yesus memandang Anda dan dengan semua kegagalan Anda dan menyebut Anda tidak ada tertandingi kecantikanmu. Bagaimana rasanya diomongin sama Tuhan seperti itu? Di tengah-tengah Anda merasa bahwa saya ini tidak sempurna. Saya itu masih kadang-kadang juga gagal. Padahal kan kalau kita mau merenungkan yang membuat kita cantik itu kan kasihnya, kasihnya Tuhan Yesus yang tak bersyarat. Ya bukan? Dan yang memberi kita jubah kebenaran itu kan penebusannya yang sempurna. Tapi tiba-tiba dia berkata tak tertandingi kecantikanmu. Saat dia itu melihat prosesnya, proses yang Anda dan saya mau jalani sampai dengan hari ini untuk menjadi dewasa. Ya tapi itulah Tuhan Yesus kita. Dan ini seharusnya dengan mengetahui ini, dengan mengetahui bahwa Yesus itu sudah senang banget. Tidak tunggu Anda dan saya sempurna. Tapi Anda dan saya mau jalani prosesnya ini, Tuhan Yesus itu sudah sampai berkata tidak ada yang menandingi. Wah pokoknya ini satu-satunya merpatiku dan sebagainya gitu ya kan. Harusnya gitu ya. Membuat ini membuat Anda dan saya lebih lagi ingin setia dan ingin mengasihinya lebih dan lebih lagi. Amin. Karena kalau itu yang Anda dan saya lakukan, dikatakan seluruh penghuni surga akan berkata, How blessed is she? She disini karena mengacu kepada mempelai perempuan. Tetapi ini sebetulnya maksudnya adalah gerejanya. Kita semua, Anda dan saya, bukan masalah gender ini ya. Nah ayat 10 juga masih melanjutkan pujian dari mempelai laki-laki raja kita ini. Mari kita lihat. Lihatlah di kau gini. Mereka bagaikan fajar, seindah bulan yang bersinar, terang dan cerah bagaikan mentari dengan segenap kekuatannya. Mengagumkan dipandang bagaikan sepasukan tentara yang agung, yang melambaikan panji-panji kemenangan. Semua orang percaya yang belum dewasa akan takjub pada kasih karunia dan kemuliaan yang diperoleh oleh mempelai perempuan ini. Kan sekarang ini dipuji-pujikan. Nah seperti inilah nantinya. Perempuan sulam itu suatu hari nanti akan terlihat oleh orang lain. Kedewasaan rohani akan terlihat sebagai sesuatu yang mulia. Kedewasaan rohani itu akan dilihat sebagai sesuatu yang mulia. Bukan sekedar fanatisme yang legalistik. Jadi Anda harus mengerti gini. Ketika Anda itu dewasa, ketika Anda dewasa. Itu akan terlihat oleh orang lain itu sebagai sesuatu yang indah, mulia. Bukan sesuatu yang fanatik begitu. Orang yang dewasa itu bukan orang yang legalistik. Yang bawa ini enggak boleh, ini boleh enggak ya, ini salah enggak ya, ini salah atau benar. Bukan seperti itu. Karena ketika menaati sesuatu itu karena cinta kita. Bukan karena saya harus begitu. Dan ketika kita menaati, kita memahami sungguh mempelai kita. Dan akhirnya kita bertumbuh menjadi dewasa. Orang lain yang melihatnya itu indah. Kedewasaan itu indah. Nah, empat gambaran dari orang yang telah ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Ditransformasi itu apa? Sudah dipindahkan gitu. Ya kan bukan lagi ulat tetapi kupu-kupu gitu. Menjadi dewasa. Menjadi dewasa, menjadi cantik. Itu seperti apa gambarannya? Ada empat. Yang pertama, muncul seperti fajar menyingsing. Fajar menyingsing itu kan menandakan suatu apa Bapak Ibu Saudara? Permulaan yang baru kan? Suatu awal baru. Suatu awal yang baru dari hal-hal yang dari Tuhan. Orang yang telah ditransformasi oleh Tuhan Yesus. Itu akan bercahaya. Dan kelihatan seperti fajar yang menyingsing. Di sana katakan. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sama seperti matahari yang terbit. Matahari terbit itu enggak usut. Begitu kan tidak. Ya kan? Tetapi kan lambat-lambat. Menerangi langit timur dulu istilah saya. Lalu baru semakin naik menerangi seluruh bumi. Ya kan? Nah, demikian juga pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudara. Dari setiap pengikut Kristus. Pengikut Tuhan Yesus yang passionate. Yang bergairah. Itu juga tidak boom begitu. Tetapi berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Bukan sekaligus. Tetapi pasti jadi makin terang. Nah, ini harus mengerti kita. Ya kan? Ada firmanya enggak? Ada. Kita lihat dari Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kian bertambah terang. Jadi begini. Saya ingin Anda semuanya tahu. Balancenya. Supaya kita tidak bisa ditipu oleh setan. Ada orang yang mempercayai begini. Bahwa dia harus sempurna dulu. Baru itu bisa mempesona hati Tuhan. Baru Tuhan itu berkenan. Baru kita itu mendapat perkenanan dari Tuhan. Sehingga banyak orang merasa. Ya buat apa? Saya enggak pernah bisa sempurna kok. Ya udah saya memang jelek gitu. Saya memang kotor. Udah aja deh. Itu memang orang-orang kudus. Tak bercacat celah. Anda sering dengar. Ketika ada seseorang di dalam persekutuan kita. Ditegur gitu. Ya kan? Kamu itu salah. Kamu jangan begini. Harusnya begini. Banyak orang yang memahami ini salah. Langsung berkata begini. Iya ya. Kamu itu memang kudus. Tak bercacat celah kok. Ya udah deh. Aku live dari persekutuan itu. Ya. Kenapa? Karena aku bukan orang yang kudus. Tak bercacat celah. Ya kan? Kalau di persekutuanmu itu kan persekutuan. Yang isinya orang-orang semua kudus. Tak bercacat celah. Sebetulnya orang yang seperti ini. Orang yang tidak mau diproses untuk menjadi dewasa. Karena langsung dia udah ngeblok tutup pintunya. Dia membawa kecewa. Dia membawa pahit. Membawa marah. Nanti dia pindah kemanapun. Kalau ada di dalam persekutuan yang benar ya saya bilang. Yang tidak mengintertin ketidak kudusan. Yang tidak mengintertin sesuatu yang namanya dosa. Tetapi yang mau merangkul dan mengajak orang itu untuk berubah. Dia gak akan betah. Iya kan? Nah tetapi ada kutub satunya lagi. Ada orang yang bilang begini. Oh iya Tuhan kita akan maha pengampun. Maha kasih dan maha pengampun. Jadi aku gak apa-apa jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dalam artian begini. Maju mundur, maju mundur. Maju mundur, maju mundur dalam artian tidak maju-maju. Maju tiga langkah, mundur sepuluh langkah. Maju empat langkah, mundur dua belas langkah. Maju lima langkah, mundur dua puluh langkah. Kapan mau dewasanya? Bagaimana kalau Anda baru mundur dua puluh langkah dan Tuhan datang? Betul ya? Nah, so makanya kita harus sungguh-sungguh tahu kebenaran dari firman Tuhan ini. Dari Kidung Agung ini kita belajar bahwa Tuhan tidak menunggu Anda dan saya sempurna baru dia bisa terpesona, baru bisa berkenan. Tidak. Ini Tuhan berkata, ini sudah dari pasal-pasal kemarinnya. Bukan sampai pasal delapan baru Tuhan bilang berkenan, tidak. Tetapi yang kita harus tahu, orang yang Tuhan berkenan adalah orang yang mau diproses. Dalam artian begini, seperti fajar yang menyengsing. Tidak langsung boom heboh, tapi habis itu redup terus mati. Enggak. Tetapi pelan, pelan, pelan terus-terus, tapi makin terang. Tadi dikatakan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Apa sih artinya kian bertambah terang? Rasanya sebagai orang Indonesia kita semua tahu. Artinya makin terang, makin terang, makin terang. Kalau nanti bulan Desember Anda bertengok ke belakang, setahun ini apa yang Anda buat harusnya, harus lebih baik dari tahun yang kemarin. Saat teduh Anda, pengenalan Anda dengan Tuhan, worship Anda, cara Anda mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, persembahan Anda, harusnya selalu harus menjadi lebih baik. Kalau belum, bukan berarti Tuhan menolak Anda, tetapi begini, oh ya belum, oke saya mau. Yang dibilang one day at a time, tetapi menjadi makin maju. Jadi kita harus mengerti balance. Yang berkata bahwa harus sempurna dulu baru Tuhan berkenan, bukan begitu pastinya. Dari kidung agung kita tahu itu. Sulamit belum totally sempurna. Tetapi Tuhan sudah berkata bahkan, turn your eyes from me, aku enggak tahan lagi. Karena aku begitu terpesona dengan kamu. Sulamitnya belum sempurna. Tetapi sulamit ini sudah mau menjalani proses, bahkan di ujian yang paling top of the top-nya. Ya kan, seperti itu. Tetapi yang berkata bahwa, aku pokoknya maju-mundur, maju-mundur terus juga enggak apa-apa, juga enggak benar. Karena kita belajar bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya, fajar, yang kian bertambah terang. Ya kan, sampai rembang tengah hari. Ya, nah jelas ya saya ingin Anda semuanya jelas ini supaya Anda tidak ditipu oleh setan. Yang kedua, seindah orang yang ditransformasi. Ya jadi gini, kalau Anda berkata bahwa Anda sudah born again, Anda sudah lahir baru. Harusnya Anda enggak balik ke kehidupan lama lagi. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi betul yang baru ini tidak abrakadabra langsung sempurna, betul. Itu berangsur-angsur, tapi jangan balik ke kehidupan lama lagi. Ya, itu. Nah, orang yang ditransformasi. Transformasi kan artinya dipindahkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah seindah bulan yang bercahaya. Atau seindah bulan penuh, bulan purnama. Gereja dilihat di dalam Alkitab sebagai bulan. Yang memancarkan terang dari sang putra, sang matahari itu. Gereja juga seharusnya mencerminkan terang Kristus bagi dunia yang gelap ini. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dalam terjemahan yang lain sebetulnya, dalam bahasa Indonesia kan memang bintang-bintang. Di dalam terjemahan yang lain tidak dikatakan bintang-bintang. Melainkan hanya lights, terang. Seperti di The Passion, dikatakan For then you will be seen as innocent, faultless, and pure children of God even though you live in the midst of a brutal and perverse culture. For you will appear among them as shining lights in the universe. Di dalam New Living Translation dikatakan So that no one can criticize you. Live clean, innocent life as children of God. Shining like bright lights in world full of crooked and perverse people. Mengapa bulan? Karena kita tahu bulan tidak memiliki cahaya dari dirinya sendiri. Betul? Dia harus menyerap dulu cahaya matahari dan kemudian baru istilahnya dia dapat merefleksikan atau memancarkan cahaya tersebut. Demikian juga dengan kita, Anda dan saya, gerejanya, mempelai perempuannya. Kita harus menyerap terang itu dulu. Dari sumber terang itu. Dari Tuhan Yesus sendiri. Dari matahari kita. Baru kita dapat mencerminkan terang tersebut kepada orang lain, kepada dunia ini. Itu yang harus kita buat. Tetapi yang ketiga, ini aneh. Yang ketiga adalah terang dan orang yang ditransformasi oleh Tuhan Yesus itu dimetaforakan sebagai terang dan cemerlang seperti matahari dalam seluruh kekuatannya. Kebesaran kemuliaan Tuhan itu bersinar atas sulamit. Pertama sinar matahari, fajar yang menyingsing pertama kali. Yang masih redup-redup begitu tetapi makin terang. Kemudian keindahan bulan purnama. Yang menyerap dulu sebanyak-banyaknya baru merefleksikan. Dan akhirnya dia bersinar seterang matahari. Christ-like. Ya kan? Seterang matahari. Setelah from faith to faith barulah from glory to glory. Tidak ada from glory to glory tanpa from faith to faith. Saat Anda dan saya setia kepadanya, dia akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain sampai kita ini membawa gambar kemuliaan dari Yesus Tuhan kita. Suatu hari nanti istilah saya, kita akan terang seperti matahari. Ibu kok bisa bilang begitu? Nah kalau Anda baca Alkitab Anda mesti ngerti. Nabi Ahdebura itu pernah mengatakan tentang hari di mana mereka yang mengasih Tuhan akan bersinar seperti matahari terbit dalam kemegahannya. Makanya jangan kalau sampai baca pembacaan tahunan sampai kitab hakim-hakim, hakim-hakim ya males banget. Lewatin. Jangan ya. Kita lihat hakim-hakim 5 ayat 31. Demikianlah ini perkataan Nabi Ahdebura. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihnya akan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Yesus sendiri juga berbicara tentang di mana orang-orang benar itu akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapak mereka. Lihat, kita lihat Matius 13. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wahyu 21 ayat 23 berkata bahwa Yesus adalah matahari atau terang dari kota surgawi. Kota surgawi itu apa? Yerusalem baru. Yang darinya matahari kebenaran itu akan menjadi terangnya. Kan katanya Yerusalem baru itu enggak perlu lampu. Karena sudah ada lampunya, mataharinya yaitu Yesus sendiri. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hanya gerejanya yang digambarkan dengan metafora matahari. Yang sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kan dikatakan sebagai matahari. Gerejanya dikatakan akan menjadi seperti matahari itu. Yang bersinar sangat terang. Sekarang kita masih belajar mencerminkan terang matahari itu. Tetapi kelak, wande, kita akan juga bersinar seterang matahari tersebut. Luar biasa ya. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, matahari kita. Nah yang keempat, orang yang ditransformasi oleh Tuhan Yesus itu yang keempat menakjubkan untuk dilihat. Metaforanya apa? Seperti pasukan prajurit agung yang melambaikan panji kemenangan. Apa ini maksudnya? Gereja yang militan akan bangkit suatu hari. Menakjubkan dengan sebuah panji-panji. Panji-panji ya. Pasukan yang megah akan mengalami kemenangan total atas setiap musuh kegelapan. Ya. Gereja akan bertransformasi menjadi pasukan tentara. Bukan hanya brides tetapi warrior brides. Ya. Mempelai yang sekaligus adalah pasukannya. Ya. Ingat kata nasak. Ya kan ciuman yang memperlengkapi, memperlengkapi, mempersenjatai untuk maju dalam peperangan. Kita akan ditransformasi menjadi pasukan tentara atau warrior brides yang luar biasa. Yang melambaikan panji-panji kemenangan atas kuasa kegelapan. Kuasanya iblis. Panji-panji apa itu? Panji-panji apa itu? Panji-panji kasih. Panji-panji pengampunan. Panji-panji pengharapan yang tak berkesudahan. Ya. Ini adalah panji-panji yang paling ditakuti oleh iblis bapak ibu saudara. Dan panji-panji ini. Ya. Panji-panji pengampunan. Panji-panji kasih. Panji-panji pengampunan. Panji-panji pengharapan yang tidak pernah pudar. Artinya apa? Tidak ada kata menyerah. Begitu. Ya kan. Orang yang punya pengharapan. Orang yang menjadi a prisoner of hope. Itu adalah orang yang tidak pernah mau menyerah. Dipaksa menyerah. Tidak mau. Itulah panji-panji yang menakutkan setan. Nah. Panji-panji ini hanya bisa dimiliki dan dikibarkan oleh mempelai-mempelainya yang sudah sungguh dewasa. Yang siap bukan sekedar istilah saya membuat iblis gemetar. Melainkan sekaligus membuat iblis tak berkutik lagi. Siapa yang siap ditransformasi Tuhan Yesus menjadi warrior-warrior bridenya. Yang siap mengibarkan panji-panji kemenangan. Yang bukan sekedar membuat iblis gemetar. Tetapi yang membuat iblis tidak bisa berkutik lagi. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita dan berikan tanda saya di live chat Anda masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara ada satu lagu yang selalu membuat saya tidak pernah berhenti bersyukur. Dan bersyukur akan apa? Akan kasihnya. Kasihnya kepada saya yang menurut saya itu tidak membuat sense. Tidak masuk akal saya. Tapi begitulah kenyataannya ya. Dan menyanyikan lagu ini selalu membuat saya sangat rindu untuk menjalani proses menjadi warrior bridenya. Menjadi mempelainya yang bisa dibanggakannya. Lagu apa itu? Mari kita sama-sama nyanyikan dan doa saya. Malam ini Anda semua rela untuk diproses menjadi warrior-warrior bridenya Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Siap menikmati. Selamat menikmati. Air menjadi anggur Selama ini saya juga tidak tahu Baru saya belajar bahwa Arti kana itu adalah Dalam bahasa Ibrani artinya adalah Cemburu Dan Yesus itu disebutnya Elkana, Tuhan yang Cemburu, betul? Tuhan yang cemburu, mengapa Tuhan itu Cemburu? Karena sebetulnya Dia adalah suami Yang sudah memberikan mahar Tahu kan ya Bapak Ibu Saudara apa itu mahar Mahar itu adalah pembayaran Seperti sudah membeli, nah itu memang Tradisi Yahudi, yaitu Bahwa ketika Orang kalau kita kan kalau sudah kawin Itu baru namanya Baru nanti kalau misalnya ada divorce Namanya kalau belum kawin masih Bertunangan disebutnya bukan divorce kan begitu Tapi tradisi Yahudi tidak demikian Ketika saya belajar ini saya Baru mengerti kenapa Dikatakan bahwa Yusuf itu Mau diam-diam menceraikan Maria, iya kan gitu Waktu dulu saya berpikir kan belum jadi suaminya Kan belum suami istri Kok mau menceraikan, ya gak usah cerai dong Begitu, masih tunangan gitu Ternyata dalam tradisi Yahudi Tradisi orang Yahudi Adalah bahwa ketika Orang bertunangan Itu yang laki-laki itu sudah memberikan mahar Begitu, ya kan Harga pembayaran Dan Kalau sampai itu putus Seperti itu harus memberikan surat cerai Gitu, jadi Karena itu sudah dibeli Sudah sebetulnya menjadi mempelainya Hanya saja bedanya Belum hidup bersama Begitu Belum hidup bersama Belum melakukan hubungan suami istri Belum Tetapi sudah Ya kamu itu milikku Nah Kenapa mukjizat yang pertama itu Di kana Ya Yang tadi kana itu adalah Artinya adalah cemburu Dan yang datang disitu adalah El kana Tuhan yang cemburu Kenapa cemburu Karena dia sudah memberikan mahar Maharnya apa Dikatakan maharnya adalah Darahnya Yang mahal Bukan emas Bukan perak Tapi darahnya yang mahal Dan ini Dilambangkan dengan Air yang diubah menjadi Anggur Karena anggur itu Melambangkan darahnya Dan ini bukan Anggur yang sembarangan Kan dikatakan Anggur yang apa Yang termanis Anggur yang terbaik Yang itu yang diberikan Oleh Tuhan Yesus Dan itu Diminum oleh semua orang Yang ada di pesta Perkahwinan itu Wah waktu saya tahu ini Hati saya benar-benar Merluap dengan ucapan syukur Dan Tetapi juga Satu Seperti ada warning Di hati saya Bahwa Ingat gitu Bahwa Anda dan saya Ketika Anda Dipinang oleh Tuhan Yesus Dengan darahnya yang mahal Itu adalah mahar Dan dia adalah Elkana Allah yang cemburu Ya Sehingga ketika kita tahu Bahwa kita ini adalah Mempelai dari seseorang Yang sudah memberikan mahar Kepada kita Dan maharnya adalah Darahnya yang mahal Ya Apakah kita Masih mau Mengalihkan pandangan kita Kepada yang lain Ataukah kita masih mau Bermain mata Dengan yang lain Ya Semoga ini menolong kita juga Untuk kita selalu ingat Untuk mau Menjalani proses Yang Tuhan inginkan Agar Anda dan saya Menjadi dewasa Dan siap menjadi Warrior Brides Mari kita Satukan hati Di dalam doa Saya sungguh-sungguh berdoa Supaya Anda menangkap Sesi kita yang pendek Ya malam hari ini Tetapi Sesi yang Sengaja saya potong Sampai ayat 10 nya Karena yang Apa Mulai ayat 11 nanti Adalah tanggapan dari Sulamitnya Dari mempelai wanitanya Kita akan belajar sesuatu yang Luar biasa nanti Dari tanggapan Mempelai wanita ini Ya Sebelum kita berdoa Anda yang ingin memberikan Persembahan Boleh memberikan seperti biasa Lewat rekening Rekening yang biasa Tetapi juga bisa Mempersembahkan Lewat QR Code Yang ada Sudah diberitahukan caranya Supaya Anda tidak Bingung lagi Ya Mari Bapak Ibu Saudara Kita satukan hati Di dalam doa Demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan kami sungguh bersyukur Karena malam hari ini Kami Merasa sungguh-sungguh Kami dimerdekakan Dari pengertian-pengertian Yang salah Yang kami peroleh Selama ini Bahwa kami Engkau menunggu Kami sampai sempurna Baru kami ini Bisa berkenan Kepadamu Ternyata itu salah Engkau tidak pernah menunggu Kami semua menjadi sempurna Tetapi juga tidak benar Ketika kami berpikir Bahwa kami boleh Seenaknya saja Maju-mundur Maju-mundur Di dalam pengikutan kami Kepadamu Dan bahkan balik Kepada kehidupan kami Yang lama Enggak Tuhan Malam hari ini kami tahu Kami ini seperti Fajar yang menyingsing Yang kian bertambah terang Sampai rembang tengah hari Kami mau Belajar Mencintai Engkau Berjalan Menatap Engkau terus Tuhan Fokus Memindahkan fokus kami Tidak kepada Persoalan kami Tetapi fokus kami Kepadamu Tuhan Dan kami mau Continually Listening to your voice Bukan hanya Saat kami mendengarkan Kotbah seperti ini Tetapi di dalam Setiap Langkah hidup kami Setiap hari kami Tuhan Berjalan bersamamu Saat kami harus Mengambil keputusan Saat kami harus Memilih Tuhan Sesuatu di dalam Hidup kami Bahkan ketika itu Kami memiliki Segalanya untuk Memilih itu Kami tetap mau Continually Listening to your voice Dan Tuhan Kami mau Percaya Tuhan Bahwa kami ini Seperti Fajar yang menyingsing Kami seperti Bulan Yang ketika kami Menyerap Semua terang Dari matahari kami Kami bisa Merefleksikan itu Dan menerangi Banyak orang Di sekitar kami Dan akhirnya Tuhan Kami sungguh-sungguh Menjadi seperti Engkau sendiri Seperti matahari itu Christ like Karena itulah Tuhan Yang engkau kehendaki Tetapi kami bersyukur Karena engkau Sudah sangat terpesona Ketika kami Mau menjalani Proses itu Siapalah kami ini Tuhan Betapa engkau Sudah mengasih kami Bahkan ketika Kami ini Masih berdosa Engkau sudah mati Buat kami Tapi malam hari ini Kami juga belajar Satu hal Mengapa Mujizatmu yang pertama Ada di kana Karena kana Adalah cemburu Engkau adalah Elkana Kami belajar Engkau adalah Allah yang cemburu Cemburu yang ilahi Karena engkau sudah Membayari kami Tuhan Dengan darahmu Yang mahal Biar kami Selalu ingat ini Kami tidak pernah Lupakan bahwa Kami ini Adalah mempelai Kami sudah Dipertunangkan Dengan satu Laki-laki Yaitu Mempelai Surgawi kami Biar Tuhan Ajari kami Bimbing kami Roh Kudus Supaya kami Tetap bisa setia Melewati hari-hari kami Apapun yang kami Harus lalui Di dunia ini Apapun yang sedang Kami harus Jalani Minta paki Biar Tuhan Kami selalu ingat Bahwa kami Tidak ditinggalkan Sendirian Ada Roh Kudus Yang selalu Menemani kami Yang selalu Membimbing kami Ajari kami Untuk punya hati Yang rendah hati Yang punya hati Yang mau Diajar Untuk setiap kali Mendengar instruksimu Tuhan Kami mau Memindahkan Dari semua Yang harus Harus Menjadi yang Sesuatu yang keluar Karena kami Memang butuh Engkau Tuhan Bahkan lebih Dari hari-hari Yang kemarin Tuhan Kami bersyukur Untuk kesempatan Memberikan Persembahan Malam hari ini Biar Tuhan Ini adalah Sesuatu juga Yang keluar Dari hati kami Kami memberikannya Bukan karena Keharusan Tetapi karena Sukacita Karena ucapan Syukur kami Kami mau Mengembalikan Apapun yang menjadi Hakmu Kami mau Persembahkan Apa yang Kau gerakkan Di dalam hati kami Dan biar Engkau yang Melihat hati kami Engkau yang Memberkati Setiap tangan-tangan Yang mempersembahkan Persembahan yang terbaik Dari hidupnya Terima kasih Tuhan Biar mulai Malam hari ini Kami dimerdekakan Kami sungguh-sungguh Mau menjadi Mempelai-mempelai Yang berkemenangan Menjadi Warrior-Warrior Bride-Mu Yang siap Untuk mengibarkan Panji-panji kasih Panji-panji pengampunan Tuhan Dan panji-panji Pengharapan Yang tidak Pernah Luntur Tidak dapat Dihentikan Oleh apapun Dan siapapun Hamba berdoa Tuhan Supaya malam hari ini Ada mempelai-mempelai Yang rela Untuk Sungguh-sungguh Diproses Menjadi Warrior-Warrior Sampai Sampai nanti Tuhan Kami bertemu Engkau di awan-awan Dan biar Engkau yang memberkati Setiap kami Yang dimerdekakan Malam hari ini Dengan berkat Yang dari Bapak Putra Dan roh kudus Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Dan penebus kami Yang hidup Mari semua Yang malam ini Diberkati Malam ini Sungguh-sungguh Dimerdekakan Mari katakan Dengan kuat Amin Demi nama Bapak Putra Dan roh kudus Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara Senang sekali Legah sekali Saya bisa menyampaikan Apa yang Tuhan Taruh di hati saya Sampai kita bertemu Di Jumat Yang akan datang Tuhan memberkati Terima kasih Anda sudah menyaksikan Sesi-sesi dari Kota OTK Lewat Youtube ini Jangan lupa untuk Like Share Subscribe Dan tekan Tanda loncengnya Supaya Anda Selalu mendapatkan Update-update terbaru Dari Youtube HOTK Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih